Sekarang banyak di Jakarta, tapi begitu kemudian ada corona, itu menjadi kita terdunda. Sebenarnya kalau saya sebut tadi, cerita tentang Jakarta, kami Jakarta itu lompat-lompat. Tapi tentunya agak susah kalau kita bicaranya lompat-lompat. Jadi saya akan mencoba membagi, pertama adalah terkait dengan kronologi yang terkait dengan politiknya. Jadi yang di atas itu kita, bagian atas itu adalah cerita tentang produk-produknya atau pengembangan kota yang terjadi. Yang di bawah adalah bicara tentang politik, suasana politik atau politik yang mendasarinya. Nah, sebenarnya kita membagi menjadi tiga, ini juga sebenarnya diskusi dengan Prof. Eric dan Helga terutama. Jadi membagi yang ini, skema ini sendiri yang masuk dalam artikel kami yang di Urban Studies. Jadi yang pertama sampai 88, 97, 88 diambil karena bicara tentang pertama kali kita masuk ke Financial Pacto. Waktu 98 adalah Pacto yang kemudian mendasari pengembangan kota baru karena kebebasan ada liberalisasi ekonomi dan private sector bisa bikin bank sendiri, kemudian mereka banyak uang, dan kemudian mereka investasikan dalam kota baru. Ada 30 kota baru dan 14 kawasan industri. Marco saat itu jadi salah satu direktur di kota baru itu. Kemudian kita juga lihat pada masa itu kepres tentang Pantai Kapuk Naga yang sekarang rame, kepres reklamasi tentang Jakarta 5.200, kemudian 9.000. Jadi di ujung korde baru itu hampir berapa? Sekitar 9.000, 5.200, dan 30.000 kepres untuk pengembangan kota baru yang sangat dekat dengan korde baru. Jadi ini yang kemudian menjadi terus masalah yang mengantui kita. Jadi 98 kemudian ada suksesi, ada peralian, 99 desentralisasi, setelah 98 sampai 2000-an kota baru hampir kolaps. Yang menarik adalah pada saat 2005 ketika sektor industri, properti, terutama perumahan, kota baru, dan segala berhenti, kami menemui pada saat itu adalah ada anomali, di mana shopping mall tiba-tiba kemudian menjadi sangat banyak. Di 2002-2005 kami mencatat ada sekitar 3 juta meter persegi ruang, shopping center pada saat itu dibangun, dan itu kami tertarik untuk kenapa kita nggak riset tentang shopping mall. Nah, 2005 pelan-pelan kota barunya kembali lagi naik. Jadi ini terutama setelah ada jalan tol dan macam-macam, kemudian kota baru juga mulai dekat dengan desentralisasi, di mana izinnya sekarang lebih mudah karena ke pemerintah daerah langsung. Tapi sisi lain bahwa dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah 99, Jabodetabek itu menjadi kemudian sangat terserah, terpecah menjadi 3 provinsi, 5 kota, dan 4 kabupaten. Jadi kita bisa bayangkan ada peralian Jabodetabek yang tadinya pada masa Suwarto, pada masa Orde Baru, dipegang oleh pemerintah pusat, nanti mungkin Pak Nurul bisa cerita gitu ya. Tapi pada saat setelah Otonomi Daerah, tiba-tiba menjadi perpecahan. Ini yang jadi salah satu masalah dari Jabodetabek ke depannya gitu. Nah, Undang-Undang baru banyak bermunculan, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, kemudian tentang Spasial Planning itu Undang-Undang tentang Penataan Ruang, ya kemudian 2008 Undang-Undang Pemerintah Daerah juga kemudian direvisi lagi, dan macam-macam, kemudian ada Undang-Undang Perumahan dan Permukiman, kemudian proyek-proyek dari Pak SBY tentang, dan Yusuf Kala tentang seribu menara rumah susun, dan macam-macam, itu menjadi cerita di belakang pada saat Jakarta berkembang gitu ya, atau Jabodetabek gitu. Nah, yang menarik juga kami melihat ada peralian pembangunan pada masa itu adalah di pinggir kota tadinya Newton, kemudian kembali ke Jakarta, yang disebut Project Back to the City. Ini yang muncul, apa, apartemen kelas menengah bawah, terutama di tengah kota gitu. Dan ini kemudian menjadi jajar dengan pembangunan shopping mall, jadi 2000-2005 itu ada sekitar 20 ribu unit apartemen kelas menengah bawah gitu ya di Jakarta. Kemudian shopping mall tadi ada 3 juta meter persegi. konsekuensi dari ini kemudian developer cukup cermat dan cerdas menghadapi ini, muncullah kemudian proyek-proyek superblock yang menggabungkan antara Back to the City dengan shopping mall gitu. Nah, di sini muncul proyek-proyek baru yang mengubah cukup ekstrim struktur ruang Jakarta gitu. Kemudian di akhir jabatan Pak Pauzibowo, Master Plan Jakarta RTRW 2030 diresmikan atau diperdakan. Ini karena gangguan Mako, Elisa, dan Dian sehingga nggak bisa cepat disahkan gitu ya. Kemudian 2014 di awal Pak Jokowi naik juga RDTR menjadi perdebatan sehingga bisa disahkan pada tahun 2014 gitu. Dan kemudian kita melihat juga 2015-16 itu ribu tentang Jakarta reklamasi, kemudian Gubernur Ahok mengeluarkan floor area uplift atau peningkatan KLB kompensasi. Dan kemudian 2017 Gubernur baru Pak Anies Basudan, tapi saya belum banyak, mungkin bisa diteruskan oleh teman-teman untuk studi tentang masa Pak Anies ya. Apalagi si Marco kan di dalamnya gitu. Jadi mungkin bisa kita wawancara nanti lebih detail tentang kondisi ini. Nah, ini yang akan saya rangkai cerita ini dalam visualnya biar cepat, biar nggak terlalu lama gitu ya. Nah, ini adalah cerita tentang shopping mall di Jakarta. Jadi yang kami temukan adalah dari 2000 sampai 2005, selain penyebaran shopping mall juga ditemukan yang kita sebut sebagai shopping center cluster gitu. Jadi ada pengelompokan shopping mall di Jakarta atau shopping center di Jakarta. Jadi misalnya di Mangga 2, kemudian di Kelapa Gading, kemudian Bundaran HI, kemudian Blok M, Senayan, dan kecenderungan ini bertambah terus ada Pondok Indah, Krogol, Satrio, Kuri Indah gitu yang muncul dan luas dari, luas ruang dari shopping center-nya juga semakin besar, dari 20 ribuan, kemudian 40 ribu, sampai di akhir adalah sekitar 120 ribu, bahkan kemudian St. Maurice mengaku dia sampai 450 ribu meter persegi gitu ya, yang kita lihat. Jadi shopping mall yang tadi saya sebutkan mulai dari yang namanya saja sudah sangat spesifik, Slipijaya, Blok M Plaza yang menunjukkan bahwa shopping center itu adalah menggantikan pasar-pasar lama dan nama Slipijaya dan Blok M Plaza itu sebagian dari area layanan mereka, ada Kalibata City, kemudian Hayam Wuruk Plaza, dan menunjukkan bahwa shopping center awal di Jakarta adalah melayani area tertentu. Kemudian muncul di 90-an akhir itu muncul yang disebut Plaza Indonesia, kemudian Ciputra, jadi layanannya bukan lagi hanya layanan wilayah, tetapi sudah bicara yang lebih besar gitu. dan di depan Plaza Indonesia muncul Grand Indonesia gitu, jadi selalu tambah besar dan tambah besar gitu. Kemudian yang kami tempukan adalah bahwa setelah shopping mall atau shopping center sedemikian banyak, muncul persaingan di antara mereka. Gopper mulai tadi yang saya sebutkan, lain terkait dengan kompetisi antara shopping center juga mengambil kesempatan untuk proyek-proyek rumah murah dari pemerintah terutama pada masa SBY. Jadi terjadi yang disebut superblok, tapi sebenarnya secara prinsip adalah peningkatan KLB ditambah dengan perubahan fungsi ruang untuk proyek-proyek baru mereka. Jadi ini adalah Podomoro City, kemudian St. Maurice, ini yang menarik, jadi konsepnya beberapa blok yang digabung, kemudian maksimal dari floor area ratio, kita bisa lihat bahwa di sini 1 juta meter persegi dalam 12 hektar, jadi KLB sekitar 9, kita melihat. Mungkin mohon maaf bagi rekan-rekan yang bukan planner atau arsitek, banyak istilah teknis yang saya sebutkan, KLB adalah kovisien lantai bangunan. Jadi mulai KLB dari 5 menjadi 9. Dan ini terus-menerus terjadi, termasuk juga di Kalibata City yang terkait dengan pelampuan atau peningkatan KLB, dan proyek-proyek. Jadi Jakarta pada masa setelah Krismon muncul kecenderungan developer untuk minta izin ke pemerintah Jakarta untuk mendapatkan peningkatan KLB. Dan peningkatan KLB itu terus-menerus muncul dari superblock, perumahan, kemudian juga proyek-proyek prestisius dari perusahaan-perusahaan besar, misalnya ini Pertamina Energy, yang kemudian kita lihat sudah mulai melewati batasan yang kita sebut sebagai tall building, 300 mulai keluar istilah super tall, kemudian mega tall building, misalnya Pertamina ketinggiannya 557, kemudian Tommy Winata nggak mau kalah, dia bikin Sudirman CBD, ketinggiannya 632, atau Sennature Tower 632. Hal-hal ini kemudian membuat ada satu gubernur yang kontroversial, yang selalu menjadi diskusi menarik, mengatakan kenapa setemikian banyak kebijakan, tetapi tidak memberikan kontribusi yang sangat jelas kepada kota. Jadi kita lihat tadi misalnya KLB-nya naik semua, tapi kemudian secara ruang kota, secara pembangunan kota, tidak memberikan kontribusi, karena KLB kenaikan dan segala macam, itu terjadi karena diskresi dari gubernurnya. Sehingga kemudian mulai muncul, kenapa kalau nggak itu kita dalam tanda petik palakin aja gitu, developer yang mau tinggi nggak apa-apa, tapi dia harus memberikan kontribusi atau kompensasi tambahan gitu. Maka muncullah ide tentang rencana kontribusi tambah 15% NGOP untuk pengembang reklamasi, yang ini menjadi sangat kontroversial, banyak pro-kontra, kemudian yang muncul lagi adalah ini, jadi pergub tentang kompensasi peningkatan KLB, dan seperti biasa menjadi rame karena istilah misalnya langit Jakarta milik saya gitu, dari Pak Ahok waktu itu gitu. Ini pergub yang menarik karena dalam waktu dua tahun direvisi terus, 2015, 2016, 2016, kembali direvisi. Tapi poinnya adalah kalau kita lihat judul berita di sini, menyebutkan agak dipotong bahwa langit Jakarta milik saya, kalau kita baca ulang berita ini, sebenarnya kita bicara bahwa langit ini milik saya, Bapak dan Ibu gitu. Jadi prinsipnya Pemprov DKI mengizinkan untuk kenaikan KLB di lahan-lahan tertentu, tapi harus membayar kompensasi gitu, dan kompensasinya cukup tinggi pada masa itu, dan kemudian itu menjadi kembali kontroversi. Nah, informasi tidak terlalu transparan dan tidak mudah kita dapatkan, waktu itu kita mulai mencoba melihat tiga kompensasi, tiga proyek kompensasi peningkatan KLB dari BPTSP. Ada mitra pancak, ada yang harus membayar 579 M, kemudian mulia karya gemilang 213 M, sampurna harus bayar 723 M. Di lahan yang kita cek misalnya kalau mitra persada itu cuma 8.000 meter persegi, ini 5.800 meter persegi, kalau sampurna itu di lahan 3,2 hektare gitu ya. Waktu itu kami di Sentropolis mendiskusikan, kalau developer dengan lahan tidak sampai 1 hektare atau 10.000 meter persegi, mau bayar 579 miliar, pertanyaan kita awal adalah, kalau gitu peningkatan hasil dari izin pelampuan KLB itu sebenarnya berapa gitu. Itu yang mendasari kami studi tentang peningkatan KLB ini. Kami membuat simulasi satu proyek, sebenarnya kita bikin tiga proyek, tapi untuk bercepat saya menyampaikan satu saja. Jadi ini adalah proyek peningkatan KLB untuk satu proyek di Jenderal Sudirman. Ini adalah peraturan lama kalau LRK 2010, itu sekitar KLB-nya tiga, kemudian luasnya sekitar 24.000. Ini dengan RDR yang baru, tahun 2014, sebenarnya sudah dinaikkan dari tiga jadi empat, sehingga kemudian bertambah menjadi 56.000 meter persegi. Kemudian dengan mengajukan izin, developer mengajukan izin, bisa nggak nambah tiga lagi? Jadi dari tiga, tujuh, kemudian jadi tiga belas, nambah enam lagi. Sehingga menghasilkan sekitar 104.000 meter persegi. Dan yang menarik di Jakarta, kalau dalam perhitungan KLB ini sebenarnya neto. Karena growth-nya itu mereka masih bisa menambah dengan area parkir selama di bawah 50%. Sehingga total kalau kita hitung, panggungan ini bisa sampai 135.000 meter persegi. Tapi yang menjadi menarik adalah, bisa nggak kita hitung kira-kira dengan pertambahan seperti ini, berapa banyak developer mendapatkan value tambahan dari proyek ini. Ini adalah hasil dari yang kemudian jadi, atau yang sekarang mulai dibangun, namanya Jakarta Office Tower dari Mori, dengan luas sekarang lebih dari yang saya sebutkan tadi, 135.000 atau 190.000 meter persegi. Jadi ini yang muncul, dan kami di kampus iseng, di hitung-hitungan. Oke, kalau begitu, pakai berdasar dari yang 104.000, itu kira-kira berapa kita dapatnya? Nah, dari sini kita mendapatkan perkiraan di satu proyek yang tadi, Mitra Panca Persada, dari perhitungan KLB 5, 7, dan 13, kita menghasilkan kira-kira tambahan sekitar 48.000 meter persegi. Kalau itu dihitung kasarnya di harga 80 persen harga pasar ofis dan apartemen di Sibiri area, itu sekitar 48,79 juta. Kita hitung sekitar 80 persennya, sehingga keluar sekitar 37,6. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa kalau dihitung dari total luas yang dihasilkan, itu bisa sekitar 3,9 triliun. Kalau hanya dari tambahan, sekitar 48.000 meter persegi, dia akan dapat 1,4. Jadi, kalau harus bayar sekitar 500 miliar, sebenarnya dia hanya 15 persen atau 32 persen dari total land value atau space value yang dihasilkan dari peningkatan KLB ini. Jadi, 500 miliar dengan hanya 15 atau 32 persen sebenarnya menjadi tidak masalah kalau kita lihat dari perhitungan simulasi kasarnya. Tentunya ini tidak menghitung risk dan macam-macam. Tapi ini membuat sebenarnya... Maaf Pak, 15 minit lagi ya. Oke, selamaan ya. Ini yang membuat proyek-proyek KLB jadi banyak sekali dilakukan. Dan ini kita lihat waktu di studi kami di Simatupang, itu juga menunjukkan bahwa proyek-proyek baru itu cenderung kemudian menggunakan format penambahan KLB segala karena mendapatkan keuntungan. Tapi yang menjadi menarik adalah transformasi dari sektor swasta itu tidak dibarengi dengan pendekatan tata ruangnya. Jadi, studi kami di koridor Simatupang mengatakan bahwa eksploitasi Simatupang itu tidak dibarengi dengan penataan RDTR atau detail di sekitar Simatupang ini. Sehingga yang disebut itu adalah semacam jalan kedua, blok kedua, ketiganya tidak diatur. Sehingga yang terjadi adalah malah proyek-proyek baru itu akan membebani kawasan sekitarnya. Ini proyek Fatmawati City Center yang berdekatan dengan stasiun MRT, kalau tidak salah. Nah, kemudian kita loncat ke ruang Jabodetabeknya. Kalau tadi di dalam kota, sekarang masuk ke dalam ruang kota Jakarta. Prinsipnya sebenarnya dasar dari pengembangan rumah skala besar itu sangat terkait dengan, di sini bicara tentang pemenuhan perumahan kebutuhan akan perumahan yang terjangkau. Jadi, karena mahalnya harga tanah, laju kenaikan harga yang cepat. Sehingga perlu ada perumahan skala besar yang diharapkan dapat mengendalikan harga tanah, ada tersedia cadangan tanah, dan kemudian konsep subsidi silang. Dengan ini juga muncul ada perumahan yang berimbang 1-3-6. Ini adalah dasar dari pembangunan kota baru. Tapi kalau kita lihat dari perjalanannya, ada sekitar 85 ribu hektare, kota baru di Jakarta. Kita bisa lihat, ini adalah pada masa awalnya. kemudian ini setelah krisis terjadi konsolidasi dan adaptasi. Pembangunan kembali ke tengah kota dengan dot merahnya, bina dengan ini dot merahnya akan bertambah lagi. Tapi kemudian setelah recovery, ternyata mereka mengulangi sama seperti yang di Jakarta. Jadi banyak sekali di sini, pembangunan skala besar di Jakarta itu di sebelah sini muncul di PSD dan sekitarnya Lipo Shopping Mall Superblock itu muncul di daerah sana. Dan muncul karakter yang semakin kuat, di mana di sebelah timur adalah lebih banyak ke industri, yang sebelah selatan pada residensial, yang sebelah timur, eh barat, sorry, west area, itu lebih ngomong tentang mereka mulai embryo sebagai kota mandiri. Jadi dengan ada universitas, kemudian rumah sakit, shopping mall skala internasional yang muncul di sana. Tapi yang menjadi catatan kami, di riset kami tahun 2010, kemudian kami ulang lagi 2015, dari perhitungan 2010 itu sekitar tambahan dari 90 sampai 2010 itu tambahan penduduknya ada sekitar 10 juta. Dari 16,8 ke 27,6 juta. Sehingga kita menghitung ada sekitar 10,8 juta. Tapi kita lihat di populasi yang di kota baru itu hanya sekitar di bawah 1 juta atau 750 ribu, jadi sekitar 7 persen. Dan kami ulang lagi, perhitungan pada tahun 2015 ada tambahan sekitar 31, jadi dari 2010 ke, oh sorry, dari 90 sampai 2015 ada tambahan sekitar 15 juta. Dan kita juga menghitung lagi, hanya sekitar 1,2 yang bisa ditampung di kota baru. Hanya 8 persen. Jadi ide tadi yang di awal Pak Akbar Tanjung mengatakan kota baru untuk kemenuhan perumahan yang terjangkau menjadi jauh. Pertanyaannya kemudian, siapa yang menampung tambahan penduduk di Jabodetabek? Salah satu riset mahasiswa kami di S2, itu mengatakan bahwa fenomen yang terjadi adalah munculnya perumahan kecil di bawah 5 hektare di sekitar kota baru. Ini dari 2008, 2011, 2014, ada sekitar 450 perumahan skala kecil di sana yang tersebar di sekitar kota baru. Sehingga ide tentang kota baru untuk stop urban sprawl menjadi hilang, karena urban sprawl menjadi muncul lagi dan semakin besar. Dan kita sebut sebagai semacam simbiosis mutualisme, di mana fasilitasnya di kota baru mereka menggunakan, tapi kelas menengah bawahnya tinggal di sekitar kota baru. Dan yang menarik adalah paling baru sekarang, dari 2018 ke sekarang, yaitu munculnya yang kita menemukan kapital. Jadi uang global kapital makin masuk di dalam pinggiran kota Jakarta, base day city, terutama juga terkait dengan investasi dari Jepang, dari Sweden, macem-macem muncul ke daerah sekitar Serpong. Sehingga muncul kecenderungan mereka aglomerasi kawasan barat itu menjadi satu kota besar. Kemudian di bagian timur juga kita mengerti, karena didorong oleh tiga infrastruktur besar, ada high speed train, kemudian elevated troll, kemudian LRT, Meikarta bikin satu proyek besar di sini, yang ia menjadi semacam senter dari tujuh kota industri yang ada di sana. Dan kemudian PIK juga pada saat ini juga akan sepertinya menjadi senter baru di daerah utara, baik PIK 1 dan PIK 2-nya. Nah, ini yang kemudian muncul di Jakarta, Jabodetabek, transformasi besar-besaran di sekitar bagian barat dan bagian timur. Nah, yang menjadi menarik adalah ide-ide yang terjadi di Jakarta, kemudian diulang. Misalnya St. Maurice kemudian, yang kita tahu 11 in 1, diulang di Lipo-Karawaci menjadi 18 in 1, 18 dalam satu area. Dia akan membangun CBD baru di sisi luar dari Lipo-Karawaci. Kita nggak tahu bagaimana infrastruktur yang di sekitarnya, tapi proyek ini sepertinya belum berhasil, dan yang menjadi ekstrim adalah proyek Meikarta dengan konsep 32 in 1. Jadi 11 in 1, 18 in 1, menjadi 32 in 1. Jadi brand mereka, tetapi menunjukkan bahwa tadi yang disebutkan di Jakarta tentang pelampauan KLB, sekarang dipakai ulang karena di Jakarta sudah di-stop, atau saya nggak tahu di-stop nggak, di kota-kota pinggang Jakarta juga mengikuti cara Jakarta membangunnya. Dan yang menarik adalah Kas Meikarta, kasus itu sangat menyolok 2018, kena KPK, tapi yang menjadi menarik adalah sebelum diganti tahun kemarin, kita bisa lihat komisarisnya. Ada Pak Theo, ada Pak Suryadi Sudirja, ada Pak Agum, ada Pak Sutyoso, dan Pak Muladi. Jadi kita mengerti cenderal dan pejabat di belakang Lipo pada masa itu. Dan kita melihat juga hubungan antara Trump dengan Indonesia, terutama dengan Harino, proyek-proyek dengan MNC Land yang muncul. Sehingga ini yang menjadi dasar artikel kami yang ditulis bersama dengan Prof. Erik dan Prof. Helga, yang kita sebut sebagai urban informality, bahwa setelah swarto jatuh, dipikir kita akan lebih rasional, tetapi ternyata kemudian informality atau hubungan politik dan perkotaan itu tetap saja terjadi dan terjalin. bahkan kami juga sangat mengkhawatirkan tentang, ini saya simpel saja bahwa pada masa Suharto atau Orde Baru, di mana pemerintah nasional masih sangat kuat mengontrol semua, tapi pada saat reformasi pemerintah nasional menjadi lebih terbuka atau lebih lemah, tetapi yang kemudian lebih kuat adalah pemerintah daerah dan private. yang kita lihat di sini adalah private sector itu terkait dengan global capital dan holding corporate gitu ya. Dan lokal, pemerintah lokal itu sangat terkait dengan partai politik dan participasi publik. Kita mengenai kalau participasi publik itu melemah, kemudian partai politik lah yang sangat kuat mempengaruhi pemerintah kota. Dan yang jadi masalah adalah hubungan partai politik dengan sebagian para pengusaha itu semakin kuat sekarang gitu. Sehingga yang kita sebutkan bahwa ada konsolidasi kapital, tapi terjadi fragmentasi kekuasaan di pinggiran kota Jakarta. Termasuk rencana, ya, ada rencana dari Pak Ridwan Kamil untuk memecah Bogor menjadi tiga, kemudian pemerintah Tangerang juga berencana membangun atau menjadikan satu provinsi baru. Sehingga kira-kira ini adalah masa depan, prediksi masa depan Jabodetabek gitu. Akan ditempati oleh sekitar 50 juta, kemudian ada empat provinsi, ada provinsi Tangerang Raya, Bogor Raya, dan Bekasi Raya. Kita bisa bayangkan bentuk dari struktur ruang di Jabodetabek kira-kira lima tahun mendatang atau lima atau sepuluh tahun mendatang seperti ini. Tapi ini prediksi tentunya. Terakhir, kami akan melihat secara sepintas bahwa dari sini, secara teori kita melihat bahwa ada land pertama di 90 adalah kecenderungan developer menguasai tanah atau kita sebut sebagai land acquisition dengan proyek-proyek kota baru. Kemudian tahun 2000 muncul teori tentang space production dengan shopping mall. Kemudian lompat menjadi maksimalisasi dari ruang atau teorinya MPR TV tentang floor area rasio maksimal. Di CCP ada kita sebut sebagai pixel development di mana kemudian muncul banyak sekali toko-toko kecil convenience store yang di mana-mana di Jakarta. Kemudian 2015 gabungan antara land dan kemudian dengan space yang kita sebut sebagai space grabbing. Nah, ini waktu itu kami membuat prediksi bagaimana sampai 45 sebenarnya Jakarta dengan 100 tahun kemerdekaan. Tapi yang jadi problem adalah kemudian Pak Presiden memutuskan untuk pindah ke ibu kota negara gitu ya. Jadi, ini kemudian menjadi menarik untuk didiskusikan kembali. Saya kira ini ditutup dengan Pak Presiden mengatakan bahwa ibu kota baru harus jadi the best on earth dan IKN merupakan hadiah Indonesia untuk dunia dan IKN menjadi yang paling keren segala macam-macam. Saya kira ini menjadi diskusi next yang menarik satu riset lagi tentang kita sebut sebagai POS Jakarta atau Escape from Jakarta. Saya harap ini bisa menambah pusing teman-teman yang sedang belajar jadi urbanis di mana kompleksitas problemnya sedemikian rumit tapi menjadi menarik kalau kita ikuti secara terus-menerus. Saya kira itu Amel pancingan dari saya. Ya, makasih Pak. Jadi itu tadi Pak Hilambang sudah menjelaskan tentang transformasi ruang Jakarta dari kota baru shopping mall lalu ada superblock lalu kebijakan yang terakhir peningkatan KLB hingga kota-kota baru di Jabodetabek dan itu tadi pertanyaan yang membuat tersahai terakhir tadi Pak. Kita lanjut aja teman-teman kalau mau menyampaikan pertanyaan silakan ditulis di dalam chat. Oh iya, tadi saya belum perkenalan saya Amalya Nur Indasari dari tim Rujak Center for Urban Studies juga. Salam kenal teman-teman selamat melanjutkan mengikuti sekolah urbanis lalu ini Pak Nurul sudah mulai siap dengan screennya. Silakan Pak Nurul waktu yang sama dengan Pak Herlambang 45 menit saya persilahkan. Sorry Sudah kedengeran Bu? Halo? Ya sudah Pak sudah Baik selamat pagi Bapak Ibu sekalian mohon izin untuk menyampaikan beberapa bahan yang apa namanya yang mungkin ada baiknya kita bicarakan ke depan. Ini bahannya gado-gado gitu ya. Tadi Pak Herlambang banyak hal yang sifatnya ideologis juga yang disampaikan mengenai bagaimana sebetulnya ujung-ujungnya penguasaan terhadap kota gitu ya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian terkait dengan selain masalah ketimpangan juga apa namanya akhir tahun lalu Bapak Ibu Salian saya bertemu dengan berbagai stakeholder di Bank Indonesia ternyata ini kaitan dengan Pak Herlambang ya ternyata apa namanya jual-beli properti itu penjualannya itu menurun sangat tajam gitu saya pikir ada perlemahan daya beli gitu ya ternyata sebagian besar kalau menurut mereka diakibatkan oleh apa namanya sistem perpajakan dan administrasi pendudukan yang makin baik gitu Bapak Ibu sekalian Pak Herlambang ya jadi orang pada takut kecatat propertinya Pak gitu ya sehingga dulu yang suka ngeborong apa namanya apartemen gitu ya menjadi apa namanya menjadi segan lah seperti itu nah kemudian lanjut nah ini Bapak Ibu Salian saatnya belajar ibadah di rumah ya gak gampang nih Bapak Ibu Salian gitu ya kalau kita yang main laptopan gitu bisa seperti ini tetapi bagaimana dengan teman-teman di PU teman-teman di konstruksi yang apa namanya yang tenaga kerjanya sangat besar Bapak Ibu Salian gitu ya apalagi di industri real estate ada sekitar 171 item industri baik yang sifatnya forward ataupun backward yang terkait nah selain tenaga kerja tadi ya bisnis-bisnis yang terkait dengan barang-barangnya juga banyak dari mulai yang bisnisnya bahan bangunan sampai yang bisnisnya jual-beli sendok piring dan sebagainya gitu ya bagaimana ketika dengan COVID ini merespon tersebut nanti mungkin di belakang saya akan memberi bicara mengenai itu lebih banyak nah ini ketika stay at home ala pengembang gitu ya bagaimana mereka mencoba apa namanya agar tetap bisa jualan gitu ya dengan seperti ini selain kampanye stay at home juga mereka bagaimana mulai mengembangkan yang namanya apa namanya segala suatunya menjadi online gitu ya nah yuk salian bagi penghuni stamp pilihan mudah melakukan semuanya di rumah kebayang nih Bapak Ibu salian kalau apa namanya kalau orang-orang yang tinggal di perumahan dan di permukiman pemuh gitu ya dari sisi permukimannya sangat padat di dalam rumahnya sendiri sangat padat gitu ya ini Pak Presiden apa namanya ini iseng nih saya dari Pak Hilal Hamdi gitu ya Pak Presiden jalan-jalan di permukiman kumu gitu ya mudah-mudahan ini bisa apa namanya membuat beliau untuk apa namanya untuk lebih peduli terhadap permukiman kumu perkotaan apalagi satu hal yang kemarin kami garis bawahi waktu beliau saya lupa di Korea ya beliau menyampaikan sambil duduk di sana bahwa ini dulunya adalah permukiman kumu sekarang menjadi kawasan yang sangat baik gitu ya nah kemudian Bapak Presiden dari mana cerita ini dimulai memang kalau berbicara kota apa namanya Ibnu Khaldun di dalam mukadimahnya sangat baik sekali menerangkan bagaimana cikal bakal manusia-manusia itu yang kemudian menjadi membangun sebuah kota gitu ya bagaimana di situ beliau berjelit sekitar 500 tahun yang lalu berbicara tentang dari pola-pola yang sifatnya nomaden gitu ya kemudian menjadi bermukim di sebuah kota dilindungi dengan sebuah benteng kemudian juga di apa namanya disuplai dengan pasokan-pasokan logistik yang terkait dan beliau juga cerita bagaimana sebuah kota apa namanya menjadi rentan terhadap wabah atau istilahnya toun gitu ya seperti COVID hari ini jadi Bapak-Isa Lian ini kita udah tahu persis bagaimana urbanisasi di kita ini tidak pernah di handle dengan baik selalu apa namanya topik yang menarik untuk dibicarakan gitu ya urbanisasi ini baik orang kemudian terkait yang pada akhirnya akan mencapi perkotaan kemudian juga hal terkait lainnya adalah dengan buruh-buruh yang sifatnya apa namanya yang mungkin bisa dikatakan buruh migran lah gitu ya mereka sebetulnya sudah punya rumah di berbes di tegal gitu ya punya keluarga rumah-rumah yang baik yang bagus tetapi mereka bekerja di Jakarta rela bekerja di bedeng-bedeng di permukiman kumuh mereka di sana tempat menyiapkan jualannya tempat tinggalnya tempat menaruh gerobak-gerobaknya jadi juga sebagian dari mereka bekerja di ojek dan sebagainya menjadi office boy dan sebagainya maka sebetulnya mereka boleh dikatakan adalah sebagai pendukung dari produktivitas kota katakanlah misalnya Jakarta tetapi persoalannya mereka tidak di apa namanya tidak di recognize dengan baik sebagai sebuah apa istilahnya itu kalangan yang mendukung tumbuhnya sebuah kota nah Indonesia punya urbanisasi yang cukup besar keempat di dunia kemudian kita tahu persoalannya macet polusi affordable housing kemudian juga urban sprawl nah urban sprawl ini Bapak Ishalian tahun semakin ke sini perumahan-perumahan yang dapat dijangkau oleh kelas menengah dan masyarakat bawah itu semakin menjauh dari kawasan apa namanya kota intinya contohnya misalnya mungkin untuk rumah-rumah seharga 150 juta itu sekarang sudah lebih jauh lagi dari Cikarang kalau dari arah Jakarta tetapi yang menarik Bapak Ishalian dua persoalan kemacetan lalu lintas polisi udara gitu ya tanda kutip dapat ditangani oleh COVID-19 jadi kita tahu ya banyak yang posting Jakarta dari bisa melihat Gunung Gede di India bisa melihat Himalaya gitu ya kemudian bagaimana kedepannya untuk kedua hal lainnya kalau misalnya apa namanya apa yang terjadi dengan kita hari ini mengubah mengudah konselasi kita bermukim mengubah konselasi kita bekerja gitu ya seperti itu nah kemudian yang menjadi problem di negara ini adalah ini sering dikupas di berbagai apa namanya pertemuan urbanisasi di Indonesia belum memberikan kontribusi ekonomi yang besar dibandingkan dengan negara lainnya gitu ya contohnya kalau Tiongkok itu Asia Timur Jepang dan sebagainya itu berkontribusi di atas 2 persen terhadap pertumbuhan apa namanya pendapatan per kapitanya maka di Indonesia setiap 1 persen lagi urbanisasinya itu kontribusi kepada perekonomiannya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain gitu ya nah kemudian juga di perkotaan kita punya problem apa namanya bagaimana kota-kota kita berkembang tidak apa namanya tidak inklusif gitu ya dan saya juga mungkin juga tidak hanya di Jakarta ya saya kira kemarin kita lihat bagaimana Singapura punya problem dengan apa namanya permukiman buruknya para pekerja migrannya yang menjadi apa namanya epicentrum COVID-19 gitu ya belum mungkin bagaimana di New York gitu ya para pekerja Meksiko yang apa namanya yang harus rela untuk tinggal giliran di apartemen-apartemen di sana gitu ya kalau kita mungkin masih lebih mendingan gitu ya kemudian Bapak Yusalian ini kemacetan gitu ya rata-rata di antara kita mungkin lah khususnya saya gitu ya itu habiskan waktu jadi saya juga bersyukur juga ya ketika Pak Menteri kami di akhir tahun melaunching yang namanya Flexi Work gitu ya jadi kami bisa bekerja dimana aja dengan berbasis apa namanya aplikasi kita uji coba dan memang sekarang apa namanya kami betul-betul menggunakan itu dari sekedar uji coba sekarang sudah kita terapkan gitu ya bagaimana kita absen masuk absen keluar itu semua di aplikasi kemudian juga kita upload di situ produk-produk kita gitu ya dan sebagainya kinderian kerja kita gitu ya sebagai contoh misalnya banyak hal saya lah gitu ya saya menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk pergi 2 jam untuk pulang karena saya tinggal di Jati Asif gitu ya nah sekarang 2 jam itu saya bisa gunakan buat misalnya apa ya saya mandiin anak-anak gitu ya apa namanya kerjain banyak kalah gitu dari mulai nyabutin ruput di depan rumah dan sebagainya gitu bayangkan kehilangan produktivitas kita taruh lah tipsanya yang ideal itu adalah 1 jam maka saya kehilangan per hari 2 jam waktu produktiv saya karena di jalan nah 2 jam ini kalau kerja di McDonald's 8 dolar per hari maka saya kehilangan sekitar 16 dolar gitu apa namanya per hari gitu ya kalau dihitung dimonetize gitu sekalian kami ini sudah pernah kami sampaikan di dalam forum apa namanya rujak bahwa kita mengubah indikator kesejahteraan khususnya untuk bidang sektor perumahan sebelumnya kami menggunakan indikator backlog perumahan gitu jadi kalau pengembang cerita selalu apa namanya berbicara backlog perumahan sekian belas juta gitu ya nah kami apa namanya di dalam SDGs saat ini diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka kita dan juga bagaimana mengukur indikator kejahteraan itu dengan menggunakan rumah tangga yang menempati hunian layak setidaknya hunian layak itu adalah rumah-rumah yang ditempati baik sewa atau milik oleh masyarakat gitu ya dengan luas paling kecil 7,2 meter persegi per kapita kemudian dibangun dari bahan bangunan yang layak gitu ya baik atap latai ataupun dindingnya kemudian didukung oleh basic servis lainnya seperti sanitasi dan air yang layak nah untuk sanitasi ini kita punya problem Bapak Ibu sekalian untuk kota Jakarta saja banyak masyarakat yang masih buang air besar sembarangan gitu ya tahun lalu ribut di Jakarta Barat gitu ya apa namanya banyak orang yang masih buang air besar sembarangan bahkan Bapak Ibu sekalian di pisangan lama pun di Cipinan orang masih banyak yang membuang kotoran manusia langsung ke badan air berupa solokan-solokan jadi banyak sekali buang air besar yang terselubung di Indonesia buang air besar sembarangan yang terselubung gitu ya jadi bagaimana apa namanya tinjak manusia langsung dibuang ke badan air tidak melalui proses pengolahan dan kita ketahui bahwa untuk Jakarta adalah termasuk yang ketinggalan di apa namanya di Asia Pasifik gitu ya untuk kota-kota yang memiliki sistem apa namanya sanitasi city suritnya yang baik gitu ya belum air minum Bapak Ibu sekalian air minum dikit masih didominasi dengan penggunaan air tanah yang berlebihan gitu ya waktu itu kami pernah mengkaji dengan teknik dengan ITB gitu ya kami dengan modeling apa namanya apa namanya bauran air kurang lebih bauran air gitu ya memang yang besar masyarakat kita masih menggunakan apa namanya air tanah gitu ya kalau di Jakarta kan konon sudah diperketat tapi di lapangan masyarakat rata-rata menggunakan air tanah sekalipun dia punya PDAM karena sumber air pipanya PDAMnya tidak reliable dia bisa menggunakan sumber air kedua gitu ya untuk MCKnya kalau minum bagian besar dipenuhi dengan kemasan lah dengan galon seperti itu nah alhasil kota menjadi tidak efisien karena setiap rumah punya sumur setiap kota punya pompa gitu ya yang memakan energi cukup besar kemudian menimbulkan bencana land subsidence intrusi air laut dan sebagainya kemudian muka air tanah makin turun masyarakat makin memperdalam sumur masyarakat makin memperbesar pompanya sehingga konsumsi energi menjadi lebih besar gitu ya nah Bapak Isalian ini di Indonesia baru 56% rumah tangga yang menempati hunian layak berdasarkan indikator tadi gitu ya kemudian kalau dari aspek fisik bangunannya dari bahan bangunannya sebetulnya sudah dikisaran 90% luas bangunan sudah dikisaran 80% yang layaknya kulit air dan sanitasi hanya persoalannya satu rumah yang memenuhi empat aspek layakan sekaligus itu baru 56% jadi ada rumah tangga yang misalnya rumahnya cukup bagus gitu ya luas air minumnya daripada AM tapi sebetulnya dia masih belum punya septic tank sehingga dia buang tinja kotorannya itu ke apa namanya ke badan-badan sungai Bapak Isalian kalau ke Bandung pernah kuliah di Bandung ngekos di sekeloa bagaimana banyak tipa-tipa yang menjorok ke sungai di sana yang itu adalah buangan dari toilet seperti meriam-meriam nah disini Bapak Isalian jadi sanitasi kita masih ketinggalan kemudian Bapak Isalian di kita apa namanya dari terdapat sekitar 9,6% rumah tangga di Indonesia itu yang menyewa kemudian 8,2% yang bebas sewa dan lainnya hanya persoalan ya Bapak Isalian dari rumah dari yang tidak tinggal di rumah sendiri tersebut hampir 85%-nya tidak memiliki rumah di tempat lain alias mereka sebetulnya tidak punya rumah sama sekali ada sekitar hampir di kisaran 12 juta Bapak Isalian rumah tangga di Indonesia yang belum punya rumah yang lainnya boleh jadi dia sewa atau kontrak tapi sebetulnya dia sudah punya rumah di tempat lain misalnya orang bekerja di Jakarta sewa tapi dia sebenarnya punya rumah di Brebes di Tegal dan di Bandung kemudian Bapak Isalian profil perumahan di Indonesia apa namanya tadi ya 41% dari 80% yang memiliki rumah sendiri yang rumahnya tidak layak kuning kemudian dari 19,7% rumah tangga yang tinggal di bukan rumah milik sendiri terdapat 80% rumah tangga yang tidak memiliki rumah di tempat lain yang tadi disampaikan kemudian dari sesi keamanan bermukim menggunakan apa namanya legal terhadap penasih legal terhadap kuniannya kalau kita lihat baru sekitar 58% apa namanya mereka dikategorikan memiliki aman memiliki sertifikat baik hak milik hak guna ataupun hak satuan rumah susun gitu ya nah dari 58% rumah tangga yang punya basic legal terhadap kunian dan tanahnya itu 33% meniami rumah yang tidak layak kuni nah kemudian di perkotaan ini secara umum Bapak Ibu sudah tahu kita punya rumah vertikal punya rumah tapak gitu ya nah sekarang yang umum di Indonesia atau misalnya di Jakarta gitu ya beberapa ada tiga ya rumah susun sederhana sewa nah ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian karena rumah susun sederhana sewa atau yang dikenal Rusunawa itu jumlah suplainya hanya 5,2% rumah sewa untuk NBR di perkotaan jadi 95% rumah sewa di perkotaan itu dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri gitu ya hampir 95% dipenuhi oleh masyarakat sendiri pemerintah berkontribusi di dalam kurang lebih kalau kita boleh katakan ini adalah rental apartemen atau pabrik housing itu cuma 5% persoalannya Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk DKI Jakarta misalnya gitu ya itu dari 25 ribu rumah susun sederhana sewa yang ada yang dikelola itu ternyata cukup menghabiskan apa namanya APBD bisa dikategorikan subsidi untuk operasi dan pengolahannya sekitar 275 miliar per tahun gitu ya artinya ini sangat padat subsidi gitu ya tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ternyata dengan adanya pengembangan rumah susun tersebut menurut rekan-rekan di Dinas Rumahan JKI Jakarta ternyata gelandangan di DKI cukup menurun kemudian juga kemiskinan menurun kemudian faktor-faktor yang terkait lainnya juga menurun seperti misalnya kriminalitas gitu ya kemudian yang menarik berikutnya adalah apartemen milik dan rumah susun sederhana milik gitu ya tadi Pak apa namanya Pak Herlambang pernah mengungkap bahwa dulu pernah ada program sejuta tower gitu ya terkait dengan Rusunami dan Rusunawa gitu ya hasilnya hasil yang paling fenomenal adalah kita bagaimana bisa menyaksikan contohnya Kalibata City ya Bapak Ibu Salian jadi Kalibata City itu kurang lebih kalau tidak salah di 12 hektare kawasan gitu ya dengan jumlah total sekitar 12.500 unit gitu mungkin tempat lainnya Basura dan sebagainya saya tidak tahu apakah sebesar itu tetapi yang saat ini sudah jadi yang bisa kita lihat langsung adalah seperti itu ini pro kontranya bagaimana pertama mungkin kawasan tersebut memang tidak didesain untuk kawasan ber apa namanya berkepadatan tinggi gitu ya kita menimbulkan problem-problem kemacetan dan sebagainya tetapi pada sisi lainnya mungkin cukup membantu kelas menengah kita gitu ya untuk tinggal di kawasan-kawasan yang berbasis transit-orientit gitu ya jadi mungkin dekat ke stasiun di mana di Kalibata sana sehingga mereka cuman apa namanya harus rela apa namanya berdiri saja di kereta dan berdesakan tetapi bisa menghemat banyak terkait dengan waktu dan ongkos transportasi nah kemudian tipologi rumah tapak perkotaan di Indonesia Bapak Salian gitu ya itu kalau 70% rumah di kita dibangun secara swadaya gitu ya 50 hampir 60% masyarakat perkotaan di Indonesia memperoleh rumahnya dengan cara swadaya juga gitu ya jadi meskipun di kota masyarakat pada dasarnya membangun sendiri rumahnya kemudian yang kedua yang kita kenal dengan rumah formal ini ternyata porsinya kecil gitu ya hanya 3,72% gitu ya dimana 7,5% di perkotaan apa namanya membeli rumah dari pengembang jadi Bapak Wisalyan lebih banyak apa namanya rumah tangga kita di perkotaan itu sebetulnya tetap secara swadaya walaupun sekarang berkembang apa namanya cluster-cluster gitu yang isinya mungkin 20 unit dan sebagainya seperti di daerah saya seperti ini gitu ya kebetulan saya di apa namanya tinggal di perumahan kantor gitu ya tiap hari tiap hari harus lewat memang banyak jalan tikus kampung-kampung tetapi disitu juga tidak mudah karena rata-rata sudah dibangun apa namanya rumah-rumah petak rumah-rumah cluster tadi jadi ini lucu juga gitu ya karena mereka apa namanya ya kurang lebih tipologinya masih desa gitu ya tetapi berkategori desa kemudian berkembang menjadi urbanized gitu ya tetapi sistem layanan sebetulnya sistem layanan bukan kota gitu ya dari mulai infrastruktur infrastruktur lainnya jalan drainasi dan sebagainya dan menariknya juga di kampung-kampung di Jakarta apa namanya mesipun Jakarta ini kota gitu ya tetapi lebih banyak isinya mungkin kampung ya kampung-kampung perkotaan kemudian Bapak Ibu sekalian nah ini mayoritas di kita membangun rumahnya sewadaya gitu ya yang paling sederhananya bangun di atas lahan yang sudah mereka punya gitu ya baik mereka beli atau mereka dapat warisan gitu ya kemudian mereka bangun rumahnya itu seadanya seadanya tanah seadanya uang gitu ya sehingga biasanya dibangun rumah sewadaya itu dengan incremental dengan bertahap gitu ya ketika mungkin juga bukan hanya rumah sewadaya ketika berbicara incremental housing ya contohnya misalnya sebagian orang mungkin beli tanah itu pertama beli rumah itu tipe 36 tapi seiring dengan peningkatan kesejahteraan peningkatan apa namanya anggota keluarga maka dia memperbesar rumahnya gitu ya nah yang menjadi persoalan bagaimana kalau rumah tangga yang berpendapatan rendah tadi mereka bangun di atas tanah seadanya di atas dengan kondisi konstruksi rumah seadanya nah kemudian ceritanya kawasan-kawasan ini yang ada khususnya ada di periurban gitu ya berkembang terus tanpa ada fasilitasi dari pemerintah ataupun dari lembaga keuangan gitu ya tanpa ada fasilitasi dari apa namanya diatur oleh misalnya RT dan RW oleh lurahnya bagaimana membangun kawasan-kawasan membangun rumah itu seperti apa rata-rata mereka menghabiskan couplingnya mempunyai tembok yang langsung mentok ke jalan-jalan yang sempit-sempit tersebut biasanya juga sudah tidak ada lagi ruang untuk dry nase gitu ya bahkan ke depannya ketika utility mau masuk sebagai contoh misalnya jaringan air limba kemudian jaringan air minum kita akan kesulitan karena sudah menjadi kawasan yang padat gitu ya jadi jauh dari kondisi ideal yang diharapkan bisa ke PR bagi kita Pak Yuselian mungkin nanti bagi Bapak Yuselian yang khusus memang mempelajari perkotaan bagaimana kita membangun perkotaan dalam konteks sebagian besar pelaku pembangunan perumahan dan permukimannya itu adalah masyarakat secara swadaya tentu harus apa namanya dimulai dengan building permit building control yang sangat kuat tapi tidak hanya berupa enforcement tapi juga berupa pembinaan berupa fasilitasi selain itu juga didukung oleh fasilitas pembiayaan karena kalau tanpa fasilitas pembiayaan rada berat rumah ini sebagai investasi terbesar harta yang termahal yang dimiliki oleh keluarga membutuhkan periode waktu yang lama masyarakat untuk mengumpulkan kapitalnya di dalam mulai membangun rumah sehingga pemerintah punya program bagaimana memberikan bantuan simulan perumahan swadaya agar orang yang awalnya sudah nabung menjadi confident ketika dapat bantuan simulan yang besarnya untuk bangun rumah itu sekitar 35 juta jadi dia dapat bantuan 35 juta punya tabungan dibantu oleh tetangga-tetangganya dibantu oleh sanak saudaranya sehingga tumbuh menjadi rumah swadaya yang cukup layak tetapi kita masih punya problem Bapak Ibu sekalian karena masih belum hanya betul-betul bantuan untuk rumahnya tetapi tidak diiringi dengan bagaimana menata side plan dengan utility dan sebagainya itu menjadi PR lainnya kemudian Bapak Ibu sekalian di rumah tantangan pengendalian perumahan swadaya di Indonesia baik penyediaan atau pengendalian sebetulnya tadi karena dibangunnya bertahap maka yang dibutuhkan bagi mereka adalah fasilitasi untuk home improvement jadi studi yang dilakukan oleh IFC tahun 2019 menunjukkan bahwa minat terhadap perbaikan rumah jauh lebih besar dibandingkan membeli atau membangun rumah baru Bapak Ibu juga cukup menarik untuk apa namanya untuk kalangan milenial gitu ya yang biasa yang entah orang tuanya mungkin orang tuanya dilahirkan oleh orang tua yang sudah menjadi kelas menengah ke atas rata-rata mereka tinggal di perkotaan di antara mereka sebetulnya lebih nyaman terus tinggal dengan orang tuanya bahkan ada yang bilang gak usah lah mikirin rumah daripada punya rumah jauh-jauh gitu ya mendingan punya rumah mendingan punya bapak aja nih yang akan diwariskan dibagi dua kakak dan adek karena rata-rata mereka punya anak dua lah seperti itu gitu ya nah kemudian Bapak Ibu Salian bagaimana rumah swadaya ini tadi agar dapat fasilitas pembiayaan agar dapat bankable gitu ya mohon maaf Nurul 15 menit lagi baik siap nah fasilitasi pembiayaan rumah swadaya belum banyak berkembang atau kita kenal mungkin housing microfinance ya di India cukup tumbuh besar ini grup kemarin kita melakukan video conference dengan mereka mereka sangat besar sekali gitu ya mereka sudah punya sistem pembiayaan housing microfinance yang cukup baik tapi di kita baru motor cycle ya mungkin ya kredit sepeda motor yang sukses di kita tetapi kredit microperumahan belum ada Bapak Ibu Salian rata-rata di kita menggunakan kredit tanpa agunan dengan bunga yang lebih besar gitu ya nah kemudian bagaimana agar mereka bankable tentu ada fasilitas pembiayaannya kemudian bagaimana sebetulnya kami di apa namanya terkait dengan pemulihan COVID-19 ini sedang memikirkan bagaimana memberikan fasilitasi home improvement sekaligus masyarakat menjadi supplier rumah sewa di perkotaan di dalam rangka mereka apa namanya berkontribusi terhadap penyediaan perumahan jadi mungkin gampangnya begini rumahnya dibangun dua lantai lantai satunya dibantu pemerintah dengan bantuan simulan rantai duanya dia dihubungkan dengan kredit mikro yang lima tahun misalnya ya sehingga dia bisa kontrakan dia menjadi supplier rumah sewa yang kedua juga bagaimana dia bisa dapat apa namanya penghasilan tambahan nanti setelah lunas cicilannya dari dari sewa dan kontrak dia bisa menjadi perkembangan nah kemudian Pak Hario Profesor Hario di ITB juga mengembangkan UDP Log bagaimana membangun kamar sewa dari fasilitas pembelajaran sewa dan juga dari dana CSR nanti juga beliau sudah sudah berbicara dengan perbankan bahwa yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya mereka dukung gitu ya cuman kemarin ada kami melakukan video conference dengan perbankan gitu ya terkait hal ini tentu kita maklumin perbankan sangat hati-hati saat ini karena mereka bagi mereka memastikan bagaimana masyarakat bisa bayar cicilan pinjemannya dan rata-rata di mereka sekarang menurut mereka masyarakat masih konsen terhadap pinjaman usaha dibandingkan untuk memperbaiki usahanya tetapi di slide berikutnya kami akan menyampaikan peluang seperti apa dengan semakin merebaknya tren work from whom baik karena COVID atau mungkin juga banyak orang yang keenakan ya masa COVID ini akan bekerja berusaha dari rumah nanti Pak Usalian dari sisi pemerintah perlu kami sampaikan mungkin di sini arah kebijakan itu adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permungkinan yang layak aman dan terjangkau untuk menunjukkan kota impusif yang dan layak pun kita punya ada tiga strategi yang kita dorong gitu ya ini di atas kertas semudah untuk dituliskan gitu ya Pak Heria gitu ya kurang lebih dari sisi permintaan bagaimana kita mengoptimalkan sistem pembiayaan perumahan kita kita sudah punya badan tabungan perumahan Bapak Ibu sekalian jadi ini kurang lebih nanti konsepnya seperti Provident Fund di Singapura gitu ya tapi ini lebih pada kontrasual saving karena tabungan perumahan ini dipisah dari BPJS gitu ya nah jadi ini belum efektif buat swasta karena mereka ada relaktansi sudah dipotong BPJS sudah dipotong oleh SJSN BPJS tetapi nanti dipotong lagi untuk TAPERA tapi semua orang di negara ini diharapkan menjadi anggota TAPERA kurang lebih ini isinya itulah arisan perumahan semua orang nabung tetapi dan ikut whiting list terutama bagi MBR terutama bagi MBR jadi orang yang berpenghasilan rendah dia disitu menabung sekaligus dapat memanfaatkan kredit perumahannya tapi pas si masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi mereka hanya menabung tidak bisa menggunakan dana ini namun mereka hanya akan mendapatkan return saat mereka insiun kurang lebih seperti itu nah jadi PR di sisi permintaan adalah perluasan dari fasilitas pembiayaan perumahan gitu ya terutama bagi masyarakat yang non-fix income yang kedua bagaimana kita mengefektifkan mereformasi subsidi perumahan gitu ya karena subsidi perumahan ini belum apa namanya belum progresif artinya semua diperlakukan sama seharusnya mereka yang berpenghasilan lebih besar disubsidi lebih sedikit nah kemudian di sisi supply Bapak-Ibu sekalian ini untuk menjawab beberapa persoalan terkait dengan misalnya urban stroll dan sebagainya kita ingin mendorong bagaimana meningkatkan penjalan perumahan yang kembali terpadu sesuai tata ruang itu didukung dengan infrastruktur dasar termasuk sistem transportasi publik mengembangkan bagaimana transit oriented affordable housing ini menjadi PR bagi kita gitu ya orang tidak apa-apa kerja di misalnya parung panjang tetapi dengan MRT ke Jakarta bisa 50 menit ya seperti itu kemudian bagaimana kedua pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan ini mungkin ada pembicara berikutnya yang akan berbicara tentang rumah susun di perkotaan gitu ya menarik Bapak Ibu sekalian kalau tadi saya cerita kes Jakarta kes Surabaya itu Surabaya punya sekitar 5.000 rumah susun itu sebagian besar digunakan untuk masyarakat yang terkena program kesejahteraan sosial gitu ya jadi masyarakat yang yang punya problem dengan ekonomi dan sosialnya ditinggalkan di rumah susun sewanya menarik Bapak Ibu sekalian di Surabaya ada yang masih sekitar 15.000 Bapak Ibu sekalian gitu ya tapi sebagian besar mereka adalah X yang menempatin badan-badan hair ketika sekota Surabaya mau menata drainasinya maka sebagian dari mereka dipindahkan ke sana gitu ya kemudian bagaimana kita meremajakan kota secara inklusif gitu dengan konsolidasi tanah vertikal terutama gitu ya karena tidak ada pilihan lain Bapak Ibu sekalian kalau dengan pembebasan tanah pemerintah tidak punya uang gitu ya maka bagaimana kita melakukan peremajaan baik diinisiasi oleh swasta baik diinisiasi atau oleh pemerintah permajaan ini diharapkan menggunakan tanah masyarakatnya sebagai equity tidak menggunakan apa namanya pola-pola land acquisition harapan kami masyarakat bisa tetap tinggal di tempat tersebut gitu jadi kalau tanah jadi tanahnya divaluasi dengan net present value gitu kurang lebih nanti misalnya setara dengan kunian apartemen dua unit dan sebagainya kemudian bagaimana kita harus mau tidak mau seperti di China dan lainnya kita harus merilis public land gitu ya tanah-tanah milik negara terutama mungkin tanah-tanah milik militer ya jadi apa namanya banyak tanah-tanah militer di perkotaan yang sebetulnya sekarang sudah tidak relevan contohnya misalnya mungkin Marinir Cilanda kemudian dan sebagainya gitu ya kemudian harus kalian PR lainnya yang paling penting dari sisi lingkungan yang mendukung adalah bagaimana kita meningkatkan peran pemerintah daerah gitu ya terutama apa namanya di dalam mengawal building code dan building permit gitu ya ini menjadi PR gitu ya kemarin kejadian di mana di Balaroa Palu kejadian di Lombok itu sebetulnya cukup menampar pemerintah gitu ya bagaimana sebuah perumahan bisa dibangun di atas potensi likuifaksi gitu ya bagaimana sebuah perumahan bisa dibangun di atas sesar misalnya di Opak Oyo tapi menarik di negara ini Pak Misalian Gempa Jogja ini sudah 2006 gitu ya orang gak ada yang tahu perumahan berkembang di atas sesar Opak gitu ya kemudian menariknya setelah hampir lebih dari 12 tahunan ya 15 tahunan itu sekarang juga tetap masyarakat kembali berbisnis perumahan di situ nah untuk COVID Bapak Ibu Sekalian ini ya kita punya PR banyak masyarakat mulai panik tidak bisa bayar kontrakan banyak masyarakat yang punya problem bayar cicilan KPR Bapak Ibu Sekalian kemarin saya subuh-subuh dengar apa namanya dengar podcastnya Dedy Midwa Dedy Kobuzer ya seorang dokter gigi yang harus berbisnis donat Bapak Ibu Sekalian karena apa karena mereka tidak bisa praktek kehilangan penghasilan sementara mereka harus bayar cicilan-cicilan tapi mungkin yang sebelah diri ini masyarakat tidak bayar kontrakan dengan rumah yang sangat sederhana mungkin mereka meskipun rumahnya lebih bagus tetap mereka punya problem terhadap KPR dan cicilan-cicilan lainnya nah ini Bapak Ibu Sekalian ternyata saya dulu berpikirnya pas awal COVID saya berpikir kok mungkin mereka bermasyarakat yang berpenghasilan tidak tetap upah harian saja yang terkena problem rumah ternyata tadi kawasan ASN ASN kemudian juga kalangan-kalangan kelas menengah juga ternyata punya problem dengan cicilan KPR nah ini Bapak Ibu Sekalian kemarin Pak Iskandar di dalam PIKON membahas khusus dampak dari terhadap sektor perumahan bagaimana keterkaitan langsung atau tidak langsung antara efek dari COVID ini dengan keseluruhan perekonomian terutama terkait dengan perumahan nah ini Bapak Ibu Sekalian ini kemarin dari salah satu narasumber pengembang di Kalimantan Selatan gitu ya pembangunan terhenti karena hanya social distancing target pembangunan dipangkas dengan memastikan perjalanan konsumen yang pasti calon pembeli tidak dapat melihat rumah langsung suplai bahan bangunan terlambat perbankan juga membatasi diri karena juga tidak bisa melakukan verifikasi dan sebagainya kemudian juga macam-macam kemudian juga proses pengurusan perizinannya di instasi pemerintah juga terhambat karena ada kebijakan bekerja di rumah dan sebagainya kalau yang ini dari kurang lebih ini dari teman-teman di si Putra kemarin direct impact-nya terhadap developer penjualan terganggu calon pembeli tadi sama di rumah kemudian pending melakukan pembelian karena sekarang orang cenderung menunda untuk belanja padahal seperti membeli rumah masyarakat lebih menahan untuk berbelanja terutama pada sesuatu yang dibayar mahal bank mulai selektif menuju KPR karena mereka paham banyak orang yang dirumahkan seperti itu kemudian dari yang sudah punya KPR pembayaran sisilan terganggu pembayaran juga ditunda ada yang mengunda akar kredit kemudian cash flow developer terganggu karena pembatalan beli rumah juga meningkat feedback juga meningkat kurang lebih seperti itu yang sudah beli juga ini problem yang belum beli juga punya problem dari efek terhadap konsumennya yang sudah beli menunda pembayaran menunda akar menunda serah menunda AJB-nya karena put keluar rumah gagal bayar karena gaji dipotong atau di PHK belum beli memikirkan untuk tidak beli tunda survei dan sebagainya kemudian ini terhadap pengembalian lainnya mall-mall office dan sebagainya juga terkena dampaknya kemudian siapa yang paling terdampak bagus kalian tentu ini UN Habitat kemarin punya ini jadi permukiman informa dan kumuh termasuk yang paling rentang secara sehatan dan ekonomi karena kepadatannya tinggi akses infrastruktur dasarnya rendah kemudian rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan tidak akrab dengan pasilitas kesehatan jadi bagi kalangan mereka mungkin kalau flu batuk dikit padahal mungkin lebih serius dari itu kemudian mayoritas pekerja sektor informal yang tidak mungkin mereka bekerja dari rumah dan tidak memiliki financial buffer mereka punya banyak tabungan jadi kalau siap hari tidak kerja maka mereka tidak punya pendapatan ini yang kemarin ini Bapak Ibu Salian sebetulnya cukup unik saya dengan Pak Kemal Taruk punya kesempatan dua minggu dari mulai Februari kemarin sampai tanggal 21 Februari kita tidak jalan-jalan di New York mengikuti sidang PBB terkait dengan gelandangan saya pikir wah Indonesia gelandangan dikit lah tapi sekarang dengan adanya seperti ini mungkin orang-orang yang tidak bisa bertinggal di dalam tidak bayar rumah cukup meningkat kita diskusi bagaimana kalau ada resesi di kota sebesar New York mungkin benar-benar joker kalangan-kalangan yang memang tidak ada pilihan lain nah ini bagaimana kombinasi solusi antara pemenuhan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi menjadi sangat diperlukan pada masa pandemik ataupun pasca pandemik saya kemarin iseng-iseng sama Bu Harti dari Deputi Pak Bu itu tolong gimana orang yang udah gak bisa bayar kontrakan gitu ya tapi ternyata kemudian ada Youtuber juga memposting itu kemudian di follow up dengan menggunakan Gor-Gor dan sebagainya nah ini peluang untuk pemulihan ekonomi dari sektor perumahan itu besarnya kebutuhan untuk pemimprovement kemudian bermunculnya usaha-usaha rumahan dalam masa COVID saya yakin pasca COVID pun usaha-usaha rumahan akan meningkat sehingga yang diperlukan adalah bagaimana meningkatkan rumahnya menjadi lebih baik untuk misalnya kalau dia punya industri rumahan punya industri rumahan menjadi lebih baik lebih luas sekaligus upaya ini juga meningkatkan tenaga kerja karena bagaimana mempekerjakan kembali para tukang yang sudah pulang kampung nah efeknya multiplier efek yang ditimbulkan bagaimana perbaikan rumah dapat mendukung peningkatan performa usaha rumahan membagikan tenaga kerja meningkatkan lihat bisnis material konstruksi dan sebagainya kemudian memperbaiki apa namanya aspek layakan dasar rumah kami bersama tim Bank Dunia sedang mengkaji berbicara dengan beberapa pihak bagaimana kita mengembangkan mengkolaborasikan bantuan simpulan pemerintah untuk home improvement dikawinkan dengan housing microcredit dikaitkan dengan perbaikan dan lain-lain saya kira Bapak Ibu sekalian ini yang terakhir hanya akan share saja sedikit langkah-langkahnya kurang lebih inilah bagaimana si para pengembang itu karena begini Bapak Ibu sekalian kalau pengembang ini berhenti bisnisnya baik pengembang besar pengembang kecil yang terdampak adalah para pekerjanya pekerjanya kehilangan pendapatan kami kemarin berdiskusi banyak dengan kawan-kawan untuk bagaimana terhadap pengaman sosial bayangin Bapak Ibu sekalian di kota sudah tidak ada pekerjaan mereka sekarang pada pulang ke daerah di daerah tidak ada pekerjaan kenapa? karena mereka sudah tidak punya sawah kemudian juga tidak bisa kerja di tempat lain mereka mau mengandalkan misalnya makan dari stok alam mau nyari ikan di sungai di sawah di hutan sudah tidak ada lagi seperti itu sehingga ini menjadi PR buat kita bagaimana kita memulihkan industri perumahan terutama pemulihan ekonomi juga terkait dengan bagaimana kita memperbaiki kualitas masyarakat dari sisi perumahan dan permikuman secara keseluruhan mungkin itu Bapak Ibu sekalian apa namanya yang bisa kami sampaikan semoga kita semua tetap aman gitu ya apa namanya saya juga ngeri ya tadi saya ulang waktu di New York sampai tanggal 21 cuma saya saja yang pakai masker gitu ya di sana tidak ada yang pakai masker gitu ya dengan kepadatan yang sangat tinggi dan sekarang kejadiannya memang cukup apa namanya cukup mengkhawatirkan gitu ya dari sisi fatality date dan sebagainya yang memang kadang-kadang saya pikir mungkin resiko yang apa resikonya akan semakin besar bagi permukiman yang memiliki kepadatan tinggi gitu ya sekalipun dia layak gitu seperti di New York dan sebagainya gitu ya saya kira mungkin demikian Pak Bapak Salian yang bisa kami share mohon maaf tidak ada yang kurang berkenan terima kasih dan mohon masukannya gitu karena saya dari kalangan pemerintah yang tadi ada beberapa isu yang sedang kami tanganin terkait dengan pemulihan pasca pandemi kini terima kasih saya kembalikan ke pemandu acara ya terima kasih Pak Nurul ya di kolom chat sudah cukup banyak pertanyaan mungkin langsung saja dari apa namanya dari pemampar pertama tadi ya Pak akhir lambang tadi saya catat ada enam penanggap di kolom chat jadi ini pertanyaan Pak Marco cukup banyak mungkin bisa dipilih salah satu atau bagaimana Pak akhir lambang mau menjawab enam-enamnya atau bagaimana Pak kayaknya waktunya nggak cukup saya mungkin menekankan bahwa sebenarnya yang saya coba share adalah kita mengerti pola pembangunan private yang mengubah atau mentransformasi sebuah kota gitu prinsipnya adalah jadi kalau biasanya tadi berawal dari penguasaan tanah developer biasanya selalu menguasai tanah gitu kan mulai awal dari proyeknya dan di tahun 90-an itu mereka menguasai tanah besar-besaran puluhan ribu hektare tapi belakangan berubah menjadi yang saya sebut sebagai penguasa ruang atau space production gitu itu yang menurut saya kasus Jakarta akan kemudian biasanya diikuti oleh kota-kota lain pertama Jakarta dan Jabodetabek kita lihat tadi saya sudah menceritakan bahwa apa yang dilakukan Jakarta dilakukan di Tangerang kemudian di Cikarang ya kemudian di mungkin di nanti di Depok Bogor gitu itu yang terjadi kedua adalah saya mengatakan bahwa ini terjadi karena tadi struktur basicnya kelompok yang punya capital itu semakin berkonsolidasi mereka join dengan global investor macem-macem gitu ya uangnya semakin banyak sehingga mampu seperti itu tapi sisi lain bahwa yang mengontrol yang mengelola ruang secara besar yang semakin terpecah ini mungkin buat Mas Terul jadi catatan yang sangat penting jadi apakah kita membiarkan misalnya satu kawasan metropolitan terpecah-pecah dalam struktur politik yang seperti sekarang karena Undang-Undang 2006 eh 2007 ya Undang-Undang 2006 Undang-Undang 2007 Undang-Undang 2007 Undang-Undang 2007 Undang-Undang 2007 Undang-Undang 2007 Undang-Undang 2007 penguasa ruang itu pasing didorong oleh atau didukung oleh kemampuan kapital yang besar dan sebenarnya teknologi gitu nah kalau kita lupa pada hal ini yaudah yang nanti diceritakan bahwa yang seperti Mas Nurul tadi untuk kelas bawah bahkan sekarang kelas menengah itu kebutuhan perumahnya semakin mojok semakin mojok semakin jauh gitu kemudian dijawab oleh pemerintah dengan infrastruktur yang terus besar-besaran yang akhirnya lama-lama tidak menjadi efisien karena sudah terlalu luas jangkauannya gitu itu menurut saya yang paling utama dalam model ini gitu jadi dalam kita belajar tentang kota sistem produksi dari ruangnya juga akan menarik kalau kita ikuti bersama gitu yang saya sebutkan tadi saat ketemuan dari mahasiswa kami tentang news pro di pinggiran kota baru itu sebenarnya mencatat kegagalan konsep kota baru secara fundamental sudah gagal kota baru menjadi kemudian menjadi sangat fokus untuk kelas menengah atas lagi gitu kan kelas menengah pun sekarang cenderung nggak bisa ketika kemudian modal dari asing seperti Ion kemudian Capital Land kemudian Hong Kong Land masuk di lahan-lahan milik private gitu ini yang menjadi catatan besar sebenarnya pada masa ini kemudian berikutnya sebenarnya saya melihat tadi Marco mencatat apakah gubernur itu pengaruh itu sangat pengaruh sekali karena tadi otonomi daerah sehingga fungsi dari pemerintah daerah itu sekarang menjadi kunci dalam memberi arahan terhadap pengembangan kota kemudian Elisa menanyakan apakah ini sebenarnya kalau Pak Anies mungkin apakah kita akan bahas di skin tapi yang saya dapat sebenarnya data dari laporan keuangan DKI tapi ini mesti perlu diverifikasi lagi bahwa setelah Pak Anies menjabat Agustus 17 kemudian Agustus 2018 masih ada 5 izin peningkatan KLB gitu apakah itu tinggalan atau yang baru itu yang menurut saya masih diverifikasi nah saya melihat sebenarnya bahwa terkait dengan yang Pak Nurul sebutkan kalau kita perumahan masih menggunakan pola pembiayaan seperti ini sudah pasti akan ketinggalan karena lahan-lahan strategisnya sudah dikuasai oleh para pengembang kalau menurut saya harus ada pendekatan yang berbeda yang sedikit mencampurkan dengan tujuan dari kota itu sendiri karena sebenarnya kalau kita mengerti konsep pelampuan KLB itu sebenarnya yang disebut kita boleh tapi kita izinkan tapi dengan catatan diizinkan tapi oke daerah sini diizinkan KLB-nya naik atau yang kita sebut sebagai special economic zone kemudian special district development itu mencatat bahwa ada penambahan terkena tapi kemudian hasilnya kalau bisa masuk ke dalam kota secara keseluruhan gitu fungsi secara keseluruhan nah ini yang menurut saya menjadi menarik gitu akhirnya juga kita ada pertanyaan dari Pak David atau Mas David ini tentang peran RDTR dan PZ nah ini juga ke depan menurut saya dokumen ini menjadi sangat-sangat penting dan sangat crucial gitu ya jadi karena di RDTR PZ-nya sudah diketok jadi perda kadang jadi susah penanganan belakangannya jadi kalau KLB-nya sudah misalnya KLB diizinkan 10 kemudian ketinggian bangunan 100 lantai gitu misalnya untuk kasus yang di CBD Sudirman proyek yang Senator Tower itu akhirnya ya sudah gitu karena sudah diketok ini yang membuat kita kembali lagi ke masa-masa 2010an dan 2012 mungkin Marco Dian dan Elisa ingat jadi evaluasi RDTR yang sekarang dilakukan di DKI mestinya juga disep untuk terbuka lagi untuk melihat kondisi yang secara detail apa yang terjadi konsekuensinya mungkin 2010 2012 kita mungkin toolsnya tidak terlalu kuat tapi sekarang saya sudah menyarankan kepada teman-teman ATR setiap ada RDTR kalau bisa di tiga dimensikan sehingga masyarakat mengerti apa yang akan terjadi sebenarnya dengan karena kita banyak sekali yang tidak sadar bahwa KLB 1 2 3 4 5 bagi warga biasa mungkin bagi masyarakat tidak terlalu terpengaruh tapi kalau itu di tiga dimensikan dijadikan visual orang akan kebayang oh akan jadinya seperti ini daerah saya nah hal-hal ini yang mestinya juga didorong Rujak dan teman-teman untuk ayo kita semakin terbuka dan semakin melibatkan masyarakat dalam melihat masa depan kota kita saya kira itu masukan saya oke lalu untuk yang ini Pak pertanyaan yang melihat transformasi kota dari Fasilisai melihat transformasi kota dari tahun ke tahun apakah artinya pembangunan ruang-ruang kota juga terut mendorong adanya inklusi atau eksklusi kelompok masyarakat tertentu saya kira apa gated community seperti kemudian superblock itu sudah sangat mengurangi mobilitas dari hampir sebagian banyak warga karena semua terbatas dan kita ngerti new normal pertama kan waktu WTC dibomkan ya prasarat security keamanan lingkungan menjadi bagian sehari-hari yang kita alami kalau kita mau pergi ke perumahan gated community di pinggiran atau di BSD di Serpong kita harus meninggalkan KTP atau kita harus telpon dulu dengan pemilik itu yang kemudian sebenarnya memunculkan tadi inklusif dan eksklusi dan kita mengerti juga bahwa hampir sebagian dan gated community tidak lagi sekarang hanya di perumahan-perumahan kelas atas tapi keluhan menengah pun semakin banyak di tengah Jakarta sehingga bahkan dengan jumlah motor yang semakin gila di Jakarta sekarang hampir banyak sebagian besar kampung-kampung di kita juga semakin digedit kampung karena mereka nggak mau dilalui oleh maspeda motor yang semakin banyak nah ini yang menurut saya menjadi menarik dalam kita bicara tentang transformasi dalam kita bicara tentang perkembangan kota hal yang lebih fundamental ideologis sebaiknya dipelajari bersama karena kalau nggak nanti kita kejebak pada hal-hal yang seolah-olah itu berlaku biasa kemudian dari Marko tadi Pak Hadinoto Pak Hadinoto setahu saya dia adalah Profesor sipil di ITB dan dia adalah salah satu pendiri pembangunan perumahan PP pembangunan perumahan beliau adalah orang-orang ITB awal yang bekerja berdasar transisi dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia dan ID the plan Nebo itu menurut saya sekarang perlu diangkat lagi ya oke tiga ya itu tadi Pak ya kita pindah dulu ke Pak Nurul Pak Nurul ada banyak pertanyaan ini Pak yang pertama apakah dari Angelica apakah bisa untuk pembiayaan perumahan itu tidak mengandalkan pinjaman atau institusi seperti ADB atau World Bank baik terima kasih memang untuk pembiayaan perumahan ini sebagian besar pelakunya sebetulnya bukan World Bank bukan ADB tetap bank-bank di kita BNI dan sebagainya BTN BTN itu 95% penyalur untuk kredit pemilikan rumah untuk rumah subsidi nah kemudian sekarang terkait pinjaman luar negeri sebetulnya kami ini dapat bantuan jadi kurang lebih beginilah World Bank itu pengen membantu Indonesia menjadi lebih baik terkait dengan program affordable housing mereka memberikan kita pinjaman NHP dan NSUP tapi pinjaman mereka itu kurang lebih kotaku pinjaman mereka itu datangnya dengan global knowledge dan sebagainya jadi sebetulnya tidak masalah sumber pinjaman buat pembangunan itu dari mana saja bahkan kalau dari multilateral donor kita ini menurut cara pandang saya sebagai yang lebih dari 15 tahun di Bapak Pernas pertama kelebihannya mereka membawa global knowledge dan expertise dan zaman sekarang kan kita tidak ada lagi yang namanya donor driver sepanjang kita lebih pintar maka kita akan men-drive kemudian yang kedua pinjaman mereka dapat dikemplang selain bunganya lebih murah maksud dikemplang itu lebih gampang direstrukturisasi atau juga kadang-kadang menggunakan dense swap dan sebagainya kalau yang sifatnya bilatera tapi kalau pinjamannya dari mana dari misalnya surat utang dan sebagainya sudah bunganya lebih mahal kemudian dia apa namanya apa namanya itu ya kurang lebih kalau jatuh tempo ya agak susah gitu ya nah kemudian Bapak Ibu Salian tadi saya ceritakan tadi Pak Marko ada komen mengenai apa namanya orang makin takut tercatat punya aset gitu ya nah justru menarik sekarang saya kemarin sempat memikirkan mungkin Pak Herlambang punya kajian sebetulnya di Jakarta kalau menurut isunya katanya sih pemilik apartemen di Jakarta itu apa namanya ketingkat pemilikan katanya 1,7 gitu ya jadi rata-rata orang yang beli apartemen baru adalah orang yang sudah punya apa namanya apartemen seperti itu gitu ya baik untuk disewakan baik dan sebagainya mungkin juga kayak siapa Pak Marko Paris Kutapea gitu ya beli satu lantai kan gitu seperti itu sekarang kan orang-orang itu udah gak udah gak pada berani nah sekarang dengan kondisi yang perbaikan admin dan perpajakan mungkin real demand yang sesungguhnya semakin baik gitu ya artinya berarti orang yang beli rumah betul-betul apa namanya emang untuk dihuni sebagai housing start gitu nah contoh menarik kemarin disampaikan teman-teman dari LPE dari LPE MUI ini kan jadinya kan perilaku orang yang investasi di apartemen itu jadinya housing bubble ya sepertinya untuk mengecek willingness to pay terhadap harga apartemen tersebut itu bisa dicek dari seberapa willingness to pay orang untuk menyewa bulanan dia cerita begini oh itu mas apartemennya miliaran tapi ketika unit itu ditawarkan pada orang yang mau tinggal di kawasan tersebut misalnya contohnya dia bilang saya punya tanah di tanah abang apartemen ketika disewakan lebih dari 2,5 juta itu orang gak mau orang melimpinnya ke tempat lain nilai yang nilai sesungguhnya properti tersebut secara sosial ekonomi adalah kurang lebih kalau dicicil itu 2,5 juta per bulan jadi apartemen apartemen properti yang kalau dicicil itu 2,5 juta per bulan nah kemudian itu mungkin dari sisi perlu dikaji oleh Pak Herlambang mudah-mudahan sebetulnya kalau kita gosipin diisukan eh kalian yang investasi di apartemen itu ternyata sudah jenuh loh sudah banyak orang yang investasi di apartemen kalian kalau investasi di situ mau diapain mau disewain atau seperti apa kemudian kedua Bapak Ibu sekalian tadi ya untuk kota-kota lainnya saya ingin menggarisbawahi terutama bagi para urbanis di kota-kota lain gitu ya jangan sampai membuat kotanya menjadi seperti Jabodetabek menjadi tidak inklusif walaupun tadi Pak Herlambang menyatakan Pak Nurul itu mungkin dengan toh nyambung dari apa namanya dengan toh nyambung dari Merak sampai kemana ke Jawa Timur itu sebetulnya kiri kanannya sudah dikuasain oleh para pengembang besar jadi saya mendorong daerah Mbak Amalia mereka punya kurang lebih BUMD pertanahan jadi mereka kerjanya beli tanah kerjasama-sama pengembang dibangun menjadi perumahan-perumahan dengan berimbang seperti itu dia bilang tidak bisa Pak kami mau beli tanah juga sudah tidak ada tanahnya sudah dikuasai oleh mereka mungkin kalau saya jadi gubernur jadi kepala daerah yang saya kira juga tidak akan tidak akan mampu menghentikan hal tersebut karena kita tahu di semua negara para pengembang besar itu merangsak sampai ke mana ke parlemen sampai ke mana-mana seperti itu itu kita menegakkan hunian berimbang saja Mbak Amalia jadi contohnya gini deh contohnya misalnya taruhlah Meikarta atau BSD BSD mungkinlah yang tersisa let's say tinggal 2.500 hektare nah seharusnya yang dia sediakan kalau real demon itu secara alamiah sebetulnya kan strukturnya kan lebih banyak di bawah jadi orang masyarakat MBR dan menengah itu pasti diada di piramida tengah dan bawah sehingga pasar pasar sesungguhnya dari perumahan itu yang paling banyak di menengah dan di bawah tetapi pengembang yang menguasai adalah pengembang besar jadi asimetrik antara penguasaan tanah dengan kebutuhan perumahan yang menguasai tanah adalah pengembang besar untuk membangun investasi rumah-rumah yang dijual masyarakat ekonomi paling atas tetapi sebetulnya yang butuh banyak adalah di menengah dan bawah jadi kalau misalnya mereka enggak dengan situasi seperti ini tidak ketemu melayani tengah dan bawah yang demonnya itu pasti banyak itu mereka bakal berhabis sendiri mungkin mereka masih kuat lah gitu dibiarin aja tanahnya sekian tahun tapi ke depannya mereka mungkin saya kira apa namanya tidak akan kuat lagi itu menahan-nahan tanahnya kalau saya jadi gubernur saya akan dengan tegas 1, 2, 3 aja diterapkan contoh misalnya tadi PSD ya sudah dikasih kuota aja misalnya itu 2.500 hektare persentasenya pemanfaatannya 1, 2, dan 3 kalau permit untuk 1 sudah habis kuotanya ya habis dia tidak bisa tidak bisa lagi pengembang menjual 1 misalnya kuota yang tersisa adalah tinggal 2 dan 3 jadi kurang lebih lagi saya enggak ngerti Pak Herlambang bagaimana caranya kita mematuhi kuota tersebut gitu ya kemudian Bapak Ibu sekalian tadi selain kita mendorong kota-kota lain agar inklusif satu lagi dengan memperhatikan kultur penyediaan perumahan kita mayoritasnya secara swadaya gitu ya itu sebagai contoh begini tadi kita ada pertanyaan tadi BSPS ya bantuan kesimpulan perumahan swadaya itu bagaimana agar adil ya nah sekarang pemerintah Bapak Ibu sekalian memberikan bantuan menjadi dua kategori ya kategori bagi yang mereka miskin kita bantu perumahan swadayanya jadi kita bantu dengan jumlah uang yang lebih besar dia tanpa perlu kontribusilah gitu ya tapi kemudian untuk segmen yang lebih atas masyarakatnya kita pemerintah memberikan bantuan stimulannya sehingga dia punya apa namanya dia dapat bantuan stimulan terus dia juga harus kontribusi dari uang sendiri atau pinjem gitu karena kemarin betul ada kecemburuan sosial Bapak Ibu sekalian kok yang miskin gak dibantu yang hampir miskin dibantu tapi dengan adanya bantuan perumahan swadaya kita akan mendorong ke arah itu kemudian apa namanya untuk meregulasi perumahan swadaya gitu ya ini Bapak Ibu sekalian kami 5 tahun ke depan mendorong adanya klinik rumah swadaya ini sudah di uji coba di kendal gitu ya klinik rumah swadaya itu ketika orang mau bangun rumah dia datang ke situ bertanya ini dulu udah pernah banyak ya Pak Erlambang tapi negara ini kan suka poco-poco ya udah berkembang hilang mundur lagi ke belakang ini kita dorong lagi jadi untuk mereka yang bangun rumah suara swadaya itu kita pemerintah memberikan 3 3 segmen satu hanya kliniknya saja pembinaannya saja yang kedua dibantu dengan uang stimulan yang ketiga dibantu full dari pemerintah untuk core starter housing seperti itu nah ini mudah-mudahan apa namanya bisa membantu kita memperbaiki perumahan swadaya cuman saya belum punya ide ini mungkin Pak Erlambang gitu ya beserta kampusnya gimana meskipun sistem penyediaan perumahan kita adalah perumahan swadaya tetapi kota kita tumbuhnya tidak apa nanya tumbuhnya lebih baik lah tidak autopilot terutama di kawasan hinterland gitu ya Pak Erlambang contohnya gini Cipete Bapak Yuskan sama daerah saya itu hinterland dari kota intinya jadi Cipete contohnya dari Jakarta itu tidak diperhatiin gitu ya karena jauh dari pusat kota dari Depok atau Bogor dari Depoknya juga tidak diperhatiin karena itu pinggiran kota Depok tetapi itu menjadi efisentrum baru pertumbuhan misalnya perumahan nah ini kemarin ada yang menarik ini Bapak Yuskalian ini nanti kan para urbanis muda ya gimana sih ngembangin bisa menjadi developer-developer yang low rise vertical low rise vertical housing gitu ya jadi bisnis perumahan yang cuma dua lantai tiga lantai empat lantai dengan kepemilikan bersama tanahnya gitu ya nah ini kemarin teman-teman saat kami bicara dengan DKI dan teman-teman PUPR memang apa namanya SKBG-nya yang harus peraturan tentang SKBG-nya harus ditegakkan dan dituntaskan pengaturannya jadi nanti kita rumahnya deket Jakarta cuma empat lantai tiga lantai dua lantai tapi yang bawah milik siapa yang atas milik siapa yang atas lagi milik siapa ini mungkin tantangan buat para urbanis muda gitu ya nanti kalau bisa membangun startup begitu nih Mbak Amalia ya startup-startup pengusaha properti untuk kelas menengah dululah gitu ya apa namanya yang vertikal rice housing tadi kalau masyarakat bawah itu gak usah diajarin pemerintah mereka udah mengadaptasi sendiri tumbuhnya rumah-rumah petak baik sewa atau milik itu sudah apa namanya sebetulnya apapun yang terjadi dengan pemerintah mereka masyarakat dan pasar akan bergerak cuman tadi ya untuk kalangan yang menanggung ya dapat bantuan subsidi dari negara gak bisa gitu ya untuk bersaing membeli properti tinggal di dekat kota juga gak bisa tadi mungkin kami mohon bantuannya para urbanis muda gitu ya untuk memikirkannya mungkin sementara itu terima kasih terima kasih Pak Nurul kita masih punya waktu 20 menit mungkin kembali ke Pak Herlambang ini ada pertanyaan yang dari Wuryantari seperti yang kita ketahui peningkatan KLB memberikan atau membebading kota apakah ada alternatif lain untuk mewadahi peningkatan penduduk ini kan KLB untuk berarti yang skema vertikalnya ya tadi kalau dikaitkan dengan Pak Nurul gimana Pak? ini Mbak Herlambang Mbak Wuryantari ya mungkin saya juga ya betul Mas apa kabar? Herlambang udah tau lah sebenarnya saya kira KLB itu netral loh kayak pisau bisa buat motong makanan atau bisa buat motong sayur atau daging jadi makanan enak tapi pisau itu bisa juga untuk membunuh orang sebenarnya KLB itu tinggal kita mau kemana sebenarnya peningkatan KLB kalau digunakan untuk penyediaan perumahan itu malah bagus sebenarnya kan tapi kan sekarang kalau kita lihat KLB di Jakarta lebih banyak digunakan untuk lebih komersial properti silahnya lah bukan untuk perumahan terjangkau walaupun kita juga mengerti bahwa catatan rumah susun yang terlalu tinggi untuk perumahan kelas menengah bawah juga nggak bagus banyak riset-riset yang mengatakan bahwa ada patasan di tingkat tertentu yang membuat kita harus berharga baik untuk masing-masing kasus di setiap wilayah atau setiap kota saya sebenarnya jadi kalau KLB-nya untuk peningkatan produk kota nggak apa-apa Mbak Ririn 1, 2, 3 menurut saya sudah ketinggalan Mas Nurul mestinya 1, 3, 10 atau 1, 3, 15 malah sekarang mestinya setiap membangun satu harus menyediakan 15 karena kalau nggak yang nanti kelas menengahnya semakin nggak bisa kalau riset kami di BSD kemudian di daerah Serpong sana BSD Gading Serpong Lipo Karwaci kelas menengah tanpa pakai yayasan ibu ayah bunda sudah nggak bisa beli rumah di sana karena harganya udah semakin nggak terjangkau jadi bukan hanya kelas bawah saja sebenarnya yang jadi korban komersialisasi dari properti industri di pinggiran kota jadi peningkatan KLB itu dipakai oleh kalangan private sector untuk peningkatan value mereka bukan membantu kita gitu kan sebenarnya penampuan KLB atau peningkatan KLB kan sebenarnya semacam kalau saya bicara itu semacam emas barunya pemerintah kota kan selama ini lebih banyak diskresi sehingga keuntungan itu hanya masuk kepada orang-orang tertentu saja kalau mau radikalnya kalau menurut saya mestinya dalam RDTRP kalau kita sekarang base-nya di sana KLB-nya di-flatin saja standar misalnya nggak lebih dari dua atau satu setengah gitu ya yang mau naik ayo kita hitung-hitungan dan apa kompensasi dari kenaikan itu untuk warga atau untuk kota secara keseluruhan gitu atau dedicate misalnya sebuah kota daerah terentu akan jadi spesial atau daerah strategis yang diizinkan KLB-nya naik tapi kemudian di situ akan muncul gitu proposal yang baik diajukan oleh sektor swasta itu yang akan dipilih oleh pemerintah gitu yang disebut sebagai strategic plan di kalangan Skandinavia negara-negara Skandinavia lebih banyak seperti itu jadi PZ-nya dianggap datar dulu kalau kemudian dibangun usulan dari developer atau dari private sector itu kemudian ditunggu mana yang memberikan keuntungan terbesar bagi kota itu yang kemudian dipilih itu jadi RDTR yang sudah 10 tahun menurut saya juga sekarang atau Undang-Undang 26-2007 Undang-Undang 6-2007 yang sudah lebih dari 10 tahun juga mesti harus dicek ulang di review ulang untuk melihat hal-hal kosongnya seperti itu karena kalau di Jakarta di riset kami di waktu kami studi tentang peningkatan KLB di Jakarta dari RDTR 2005 kalau nggak salah pada masa Pak Sudyoso dan RDTR baru 2014 itu hampir semua daerah-daerah pusat kota naik KLB-nya antara 3-4 semua tanpa harus bayar macam-macam sehingga kemudian pada saat mereka minta izin itu sebenarnya sudah tinggi jadi peningkatan KLB di masa Pak Hock sebenarnya sudah sangat terbatas karena tidak semua bisa terjadi karena RDTR-nya sudah naik semua sebenarnya saya kira itu kedua menurut saya saya memberikan usulan kepada mungkin bisa Rujat atau Pak Mas Nurul problem kita sebagai urbanis biasanya adalah di data Nah Jakarta atau Indonesia datanya itu sangat sangat lemah jadi misalnya kita ngomong perumahan sampai sekarang data inventory perumahan di sebuah kota tidak pernah ada saya lagi mengusulkan kepada teman-teman dari dinas perumahan di DKI Pak Romel Jakarta masih punya yang disebut sebagai housing profile misalnya mulai dari rumah susun yang di bawah pengelolaan DKI masih dicatat dan sekarang dengan teknologi yang lebih baru akan sangat mudah dan sangat bisa kita memonitor secara real time dimana saja siapa saja yang tinggal sampai kapan dia itu ada enggak tunggakan segala dan kemudian itu kemudian jadi data yang jadi dasar pada saat kita menyusun kebijakan perumahan ke depan sampai sekarang kita enggak pernah tahu jumlah rumah di BSD komposisinya apa kita enggak pernah tahu yang terisi berapa occupancy rate-nya berapa kita enggak pernah tahu apartemen di Jakarta supply-nya berapa berapa yang banyak di kelas apa kemudian tingkat dunianya berapa sampai yang tinggal di sana kita enggak pernah tahu kalau menurut saya pemerintah sudah harus masuk ke sana bikin housing profile yang transparan sehingga kita mengerti supply demand dari perumahan di kota-kota besar terutama mengerti sama juga dengan bantuan dari pemerintah untuk rumah swadaya segala tidak pernah ada data itu cuma datanya tabel excel aja enggak pernah ngerti detailnya kalau menurut saya harus digabungkan dengan GIS dengan kemudian smartphone yang kita sudah mudah sekarang untuk membangun data kota kita lebih detail dan lebih terbuka lebih transparan saya kira saya kira itu Mbak Mel oke terima kasih Pak Her mungkin nanti Pak Nurul bisa nanggepinya nanti karena ada pertanyaan yang mesti di jawab dulu sama Pak Nurul ini ada teman kita Arina tapi enggak bisa menuliskan di chat jadi dia Whatsapp bagaimana dengan perumahan atau yang terutama berbentuk rusun ya Pak saat ini seolah menggunakan kata investasi sebagai marketing atau kimiknya padahal hunian adalah kebutuhan primer kalau menurut kita seperti apakah seharusnya sistem kepemilikan rumah dan tanah yang ideal dalam suatu negara lalu apakah sewa 99 tahun seperti HDB Singapura ideal agar hunian dapat dinikmati oleh seluruh kalangan secara merata ini untuk Pak Nurul ya ya terima kasih Bapak Ibu Salian gitu apa namanya sebetulnya kami dengan sebentar saya tutup dulu ya ini kalau kalau kerja dari rumah begini jadi apa namanya kami sebetulnya sedang membangun ini Bapak Ibu Salian 5 tahun ingin punya sistem public housing system gitu ya minimal untuk metropolitan gitu ya jadi kita punya sistem perumahan publik Pak Herlambang gitu ya jadi masyarakat apa namanya kurang lebih bisa tinggal di tadi ya dari mungkin di rumah-rumah sewa ataupun jadi kunian transit apartemen sewa link ke apartemen milik gitu ya jadi mungkin tahap awal di housing di housing karir seseorang itu dia bisa tinggal di rumah sewa dulu rumah sewa yang ada di dalam sistem public housingnya pemerintah seperti itu nah rumah sewanya ini suppliernya bisa rusun awanya DKI yang ada atau bisa yang disuplai oleh masyarakat dan pengembang yang diintegrasikan menjadi sistem perumahan publik di DKI Jakarta ini kami sedang mengembangkan seperti itu gitu ya kemudian apa namanya dari situ jadi ketika misalnya dia tinggal sudah 10 tahun gitu ya model Singapura tapi Singapura itu saya waktu urban forum kemarin didatengin oleh salah seorang petinggi perumahan yang Malaysia bilang Pak Nuru Indonesia itu terlalu besar terlalu kompleks jadi kalau Anda apa namanya mengacu kepada Singapura atau Malaysia atau Singapura itu mungkin cocoknya cuma buat Jakarta aja gitu ya mungkin cocoknya untuk Jakarta untuk sebuah kota gitu ya nah harapan kita model-model yang Singapura itu bisa dikembangkan di berbagai metropolitan kita terutama mungkin di Jakarta dulu gitu ya nah nanti ini terkait dengan yang Pak Marko tanyain atau siapa itu tadi ya saya lagi mikirin gimana caranya orang punya rumah nggak usah pinjaman gitu ya jadi kalau saya amatin misalnya sekarang ini apa nanya kalau orang masih punya KPR saya rasa hidupnya belum merdeka nih Pak Herlambang nih gitu ya bayangin setiap gajian masuk 3-2 menit kemudian kemudian ting gitu ya di handphonenya sepersekian gajinya apa nanya sudah sudah terbang dan ini masalahnya sebetulnya kenapa menurut saya Bapak Ibu Salian pinjaman itu tidak bisa dihindari pembiayaan perumahan dengan pinjaman tidak dihindari hanya yang menjadi masalah itu kan di harga propertinya yang naik secara eksponensial karena bubble tadi yang kedua dari sisi pembiayaan perumahan di samping aksesnya terbatas juga memang masih biayanya masih tinggi gitu ya contohnya misalnya ya kalau di mana di India saja bisa bisa di bawah 10 di bawah 2 digit gitu ya apa nanya bunga pinjamannya gitu ya nah di kita gitu apa nanya masih 2 digit gitu apa nanya spread bank di negara lain itu mungkin sekitar 2% 3% di kita hampir 5% kan seperti itu ini jadi banyak hal yang sebetulnya belum efisien pertama dari efisien dari pembiayaan perumahan kedua efisien dari penyediaan contohnya misalnya kemarin para pengembang bilang gitu ya bahwa perizinan itu porsi terhadap harga rumah masih besar kan seperti itu dan saya percaya Bapak Ibu sekalian sistem penyediaan perumahan ini merupakan cerminan dari good governance sebuah negara sebetulnya ya saya sangat percaya terhadap itu gitu nah kemudian tadi klinik rumah swadaya ini kenapa dikendal duluan gitu ya Pak Amariko ya karena inisiasi bersama dengan rekan-rekan di fakultas teknik terkait di undip ya gitu ya mereka lagi mengembangkan perumahan berbasis komunitas gitu ya menggabungkan antara bantuan simulan perumahan swadaya dengan bank gitu ya dengan kredit dengan kredit dari bank menggabungkan sistem penyediaan infrastruktur dari pemerintah kemudian sistem klinik rumah swadayanya akan dikembangkan ke berbagai kota lain di seluruh Indonesia gitu ya cuman ada satu yang menarik itu untuk sebuah kota Pahuwato gitu ya mungkin rekan-rekan urbanis disini gak tahu banyak bahwa ada kota yang bernama Pahuwato gitu ya Pahuwato itu kalau kita terbang ke Gorontaro gitu ya itu kurang lebih ini ya apa nanya kampung halamannya istri saya gitu ya itu lima jam dari sana jalan darat lima jam lagi gitu ya nah disana yang menarik pemerintah daerah itu setiap tahun merumahkan tiga rumah tangga tiga keluarga per desa rumah tangga miskin jadi kalau mereka punya 300 punya 100 desa ada 300 rumah tangga dirumahkan di sebuah kawasan baru jadi ada kawasan baru dibikin komplek perumahan gitu ya infrastrukturnya dari pemerintah dari dana alokasi khusus dari dana pembrah jalan dan sebagainya kemudian untuk bangun rumahnya menggunakan dana kelurahan dana desa selain menggunakan dana kelurahan dan dana desa juga bantuan simulanya menggunakan DAK dana alokasi khusus sama program-program dari provinsi jadi kurang lebih crowdfunding ya gitu ya dari mungkin ke depannya juga ini termasuk mereka tanahnya ada yang dari pemerintah ada yang hibah dari masyarakat jadi ada masyarakat yang menghibahkan lima hektar tanahnya untuk tadi untuk tiga orang yang perdesa tadi nah menariknya meskipun desa gitu Mbak Amalia itu seolah-olah kita masuk ke sebuah permukiman kota jadi pakai grid gitu ya apa namanya air minumnya perpipaan sanitasi air limahnya perpipaan kemudian jalan-jalannya tertata dengan baik ini contoh bagaimana kita apa namanya membangun banyak hal ke depan belum kalau kita tadi mengandalkan tanahnya dari tanah wakaf gitu ya kami membangun rumah susun baru uji coba gitu ya udah berhasil di di kota minyak itu Bojonegoro gitu ya menggunakan tanah wakaf karena tanah wakaf itu banyak yang luas banyak yang ada di daerah prime ya di Jakarta di Tanah Abang itu banyak itu jadi sekarang itu tanah wakaf banyaknya digunakan buat kuburan atau sekolah masjid dan madrasah padahal esensinya wakaf itu harus produktif terutama untuk orang-orang yang masih hidup gitu ya jadi tanah-tanah wakaf ini menjadi sumber untuk perumahan kita mungkin begitu ke depannya mungkin untuk harga property itu tadi dari pajak ya gitu ya kalau kita menggunakan punya sistem pajak progresif saya nggak tahu ini udah mulai diberlakukan atau belum Pak Herlambang ya kalau orang punya property kedua gitu ya ya sudah pajaknya progresif orang Amerika kan nggak ada yang pengen punya rumah banyak ya karena satu aja repot jadi kita itu buat kemewahan orang bisa punya rumah banyak gitu ya karena mungkin pajak dan pembantu juga murah gitu ya saya kira mungkin demikian PR-nya saya sedang meneliti sedang berpikir bagaimana orang apa nanya memiliki rumah tanpa pinjaman ya betul-betul ini saya karena gini itu saya betul-betul lagi memikirkan itu terima kasih Pak baik terima kasih Pak Herlambang Pak Nurul juga ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab jadi mungkin kita akan kirimkan lewat email ya Pak ya mohon maaf karena kita kasih PR untuk menjawab pertanyaannya nanti kita akan kirimkan lewat email supaya nanti kita bisa share kembali ke teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kita jawab termasuk dari saya ini saya juga mau tanya oke karena batas kita di jam 12.15 ada ini enggak Pak kayak semacam closing statement atau apa dari materi paparannya masing-masing dari Pak Nurul dan Pak Herlambang mungkin karena cuma 3 menit 2 menit masing-masing 1 menit silahkan Pak silahkan Pak Herlambang kalau kalau saya pesennya bagi teman-teman yang memang nanti mau jadi urbanis konsisten ngumpulin data dari kota masing-masing itu nanti akan sangat berguna dalam kita membuat mengerti mempelajari menganalisis pengembangan kota atau apa yang terjadi di kota kita masing-masing saya kira itu jadi datang jadi kunci yang paling utama mungkin dari saya mungkin mencelen semua aja bagaimana kita membangun kota yang inklusif kemudian bagaimana kita memfasilitasi saudara-saudara kita yang berada di perekonomian yang non-fixed income jadi mereka betul-betul tidak bisa terfasilitasi oleh sistem perumahan yang ada mungkin demikian apa namanya Mbak Malia terima kasih terima kasih Pak Nuru Pak Hermalambang sampai di sini teman-teman sekolah kita hari ini kelas kita hari ini terima kasih untuk dua pemelompat kita yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi dan menjawab seluruh pertanyaan kita nanti akan dilanjutkan kalau ada pertanyaan yang belum dijawab lewat email ya saya kira itu jadi selamat disimpulkan sendiri dari closing statement tadi juga sangat penting buat teman-teman melanjutkan sekolah beberapa hari ke depan lagi jadi akhir kata selamat siang terima kasih sudah bergabung di sekolah urbanis hari ini terima kasih juga Pak Irma saya nampak terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semua aku belum makan aku belum makan N terima kasih Pak Nurul ya terima kasih terima kasih aku N ya terima kasih terima kasih